You don't wanna be lonely You don't wanna be lonely Yo yo guys, sampai lagi bersama gue si Master Dan kali ini guys gue bersama saya Tomas DC Akan melanjutkan survival series Zombie Apocalypse Dan kali ini guys ya rencananya Gue dan DC akan mencoba memperbaiki Rumah yang anti zombie ini guys ya Karena tampilannya kali ini masih Kurang enak dipandang guys ya Jadi yang pertama kita akan langsung mencoba Memperbaiki rumah ini biar lebih Keren lagi guys ya dan selanjutnya Kita akan langsung coba membuat beberapa perangkap Untuk para zombie ini dan Seperti apa serunya langsung simak video Kali ini guys Dan oke yang pertama kita akan Langsung pergi ke rumahnya dulu guys ya yang pertama kita Akan langsung cek apakah barang-barang yang kita Butuhkan untuk merenovasi rumah ini sudah Lengkap atau masih belum dan ya ini Tangganya masih kayak gini guys ya Jadi tampilannya masih kayak gini Masih amburadul ya guys ya Jadi walaupun dilihat dari sudut pandang Manapun ini masih gak keren ya guys ya Gak keren sama sekali Dan disini saya sudah mengumpulkan beberapa kayu Dan juga gedaunan ya guys ya Kita kumpulkan itu secara off-camp Dan ayo kita turun Dan kita akan langsung mencoba melihat dulu Tampak rumah ini dari jauh seperti apa ya guys ya Dan tampilannya seperti ini guys Kita kesini dulu Dan ya oke tampilannya seperti itu guys ya Itu seperti satu rumah Buset anjir Dan oke selanjutnya kita akan langsung coba Rubah rumah ini menjadi sebuah rumah pohon yang keren banget Bener sensei? Mantap jiwa Dan kita akan langsung mulai pembuatan rumahnya dari sekarang Sekarang Jigidot Terima kasih telah menonton! I'll be the feeling At that thing gotta be like a sleep night Come on closer Now I'm waiting for you But don't hurry up for me Oh yeah The moon is so under You're looking to my eye Together zoom so high To make a way to twilight My only, my bestie You fly into my life Let me if you want tonight Little more Shining star to the sky Looking high selamat menikmati 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 Kalian harus perangka ya guys ya untuk melewati gerbang ini widi Jadi kalau zombie yang tingginya 2 blok itu tidak akan bisa lewat Betul banget sih mantap jiwa Dan karena kali ini kita masih membutuhkan beberapa besi guys ya Kita akan langsung pergi menambang ya guys ya Kita akan turun ke bagian sini Karena saya lihat tadi disini ada beberapa besi guys ya Yang bisa kita langsung ambil Oke gue turun Sinsai sini Sinsai Sinsai turun sini aja Sinsai Dan kita akan langsung menambang besi guys ya Karena disini besinya lumayan banyak Jadi kita akan langsung ambil Kita akan mencoba mengambil beberapa besi ini untuk membuat penampung ya guys ya Oke kita berpindah tempat kesini Dan kalian bisa lihat Sinsai sudah ada di bawah guys Oke gue akan langsung lompas Sinsai Tunggu disitu Sinsai I'm coming Dan ya 1 2 3 Oke Deluidi Mantap mantap guys ya Dan gue akan langsung loncat kesini Nah dan kita langsung loncat lagi ke Delu Oke aman guys Ada besinya Sinsai Ada Sinsai Dan kita lihat Wow ternyata gelep banget Sinsai Buat obor Sinsai Buat obor Sinsai Disitu ada koal Oh ada koal Ambil Sinsai Ambil semua koalnya Sinsai Dan kamu buat obor Sinsai Dan gue akan langsung pergi ke sana dulu ya guys ya Untuk mencari beberapa besi Dan kita akan langsung membuat penampung Sebenarnya penampung itu kita akan gunakan Untuk mencoba membuat zombie farm ya guys ya Karena beberapa zombie yang koid atau yang kalah itu Akan menjatuhkan beberapa item Dan kita akan coba membuat zombie farmnya ya guys ya Dengan menggunakan penampung Chase dan juga blok magmar tadi Dan kita akan fokus dulu mencari beberapa besi disini Karena yang kita butuhkan untuk membuat penampung adalah besi guys ya Dan kita cari-cari disini masih belum ada besinya guys ya Dan sekarang harinya sudah siang ya guys ya Tapi kayaknya kalau kita sampai malam disini Kita bisa mencoba mengalahkan zombie ya guys ya Karena menurut Fira saat gue Zombie-zombie itu spawnnya di atas ya guys ya Jadi kalau kita ada di bawah kayak gini Terus zombienya ingin maksa menyerang kita Mereka pasti akan lompat nih guys ya Automatis mereka pasti bakal langsung koid nih guys ya Tapi kita lihat saja guys ya Apakah Fira saat gue benar atau enggak Kita akan lihat nanti Dan kita akan langsung fokus dulu Untuk mengambil beberapa besi disini Karena disini besinya lumayan banyak guys Wow Dan ya guys ya sedikit info Disini di Minecraft 1.17 Jika kalian pergi menambang besi Yang kalian dapatkan kali ini adalah besi mentah Dan wow zombie-zombie jatuh beneran guys Wow sensei Zombie-zombie jatuh Wow mereka bunuh diri guys Wow ternyata benar guys ya Mereka langsung lompat dari ketinggian Untuk mengejar kita guys Wow oke oke Jadi kali ini kita aman disini guys ya Dari bawah gak ada zombie yang spawn Dari atas banyak Tapi mereka bakal langsung koid Jika melompat dari ketinggian Kayak gitu guys ya Oke kita akan langsung deketin sensei guys ya Sensei Cepat sensei Fokus aja sensei Fokus aja mencari besi Dan juga koal Terus setelah apa semua yang kita dapatkan Langsung kita tambah saja NC Dan untuk zombie-zombie nya Kita biarkan saja guys Karena mereka pasti bakal koid sendiri Kalau lompat kesini guys ya Oke Sebenernya besi yang gue dapatkan Ini sudah lumayan cukup ya guys ya Untuk membuat penampung Karena sekarang masih malam hari Jadi kita akan tunggu dulu Sampai pagi guys ya Untuk naik ke atas Karena kalau malam kayak gini Pasti zombie nya banyak banget ya guys ya Dan kita akan langsung ambil Apa aja yang ada disini Kita akan ambil dulu ya guys ya Sambil beraktifitas Nunggu hari cerah Dan kita akan langsung Lihat-lihat Apakah zombie-zombie itu Masih berani terjun kesini guys ya Kita akan cari Oh Oh guys Mereka berani guys Lompat guys Oh ada yang gak koid juga guys Dan Oh banyak sih Banyak sih Hanya nih sih Dan kita tunggu guys Kita tunggu saja guys ya Karena kalau mereka jatuh kesini Kita tinggal sekali hit Dan bakal langsung koid guys zombie nya Oke bener-bener banget guys ya HP mereka sudah terkuras ya guys ya Karena jatuh dari ketinggian kayak gini Wow Hajar tuh siniseh Hajar tuh siniseh Masih banyak guys Banyak banget yang jatuh zombie nya guys ya Dan kita lihat Ternyata Mantep guys ya Ini panen XP Kalau kayak gini guys ya Widi Hajar semua siniseh Disini ada banyak-banyak zombie nya guys ya Dan di belakang lu siniseh Belakang lu siniseh Ada temen baru siniseh Belakang lu Woy woy Belakang lu woy Dan di belakang lu itu Lihat Oke guys Dan Dan lumayan juga sih Kita dapat slime ball Sambil menunggu matahari terbit Kita akan coba mengalahkan beberapa zombie Di bagian sini guys ya Karena zombie nya terus berdatangan Dari atas ya guys ya Dan kita akan langsung mengalahkan Zombie zombie itu yang jatuh guys Siap-siap siniseh Siap-siap siniseh Kita harus mengalahkan Perasaan zombie zombie ini guys Wow Mereka mulai datang lagi guys ya Kita hajar Kita hajar zombie zombie nya guys ya Dan wow Disini aman Oh masih ada guys Masih ada Kita hajar Dan oke Kita panen XP kayak gini guys ya Wow mereka jatuh kesini Jadi kayaknya di bagian sini Kita harus isi dengan api guys Oke kayak gini Dan wih di oke oke Dan ya Mereka kalau jatuh Langsung jatuh ke api guys Kita lihat Oh bener guys ya Bener ternyata mereka Milih tempat yang paling rendah guys ya Untuk menjatuhkan diri Oh ternyata minta juga zombie nya Disini aja Wuh hajar Langsung koid 2 guys Oke insi Terus insi Kalahkan zombie zombie nya insi Tapi harus hati-hati insi Kalau kita koid disini Percuma kita pergi menambang Dan mendapatkan hasil banyak tambang Dan oke Kita lihat Ada zombie di atas guys Kita hajar Wuh Wuh Banyak guys Banyak guys Wuh Wih di langsung koid semua guys ya Oke Jadi kayak gini Bisa jadi cara juga guys ya Kita pergi ke jurang yang dalam Kita biarkan para zombie itu Jatuh kesini guys ya Dan kita tinggal hajar-hajar saja Kayak gini Wih di ini keren Kita panen XP Dan juga mendapatkan Banyak item-item juga guys Wuh Hajar se Matahari sudah terbit guys ya Dan kali ini kita akan langsung coba keluar Dari jurang yang dalam ini guys ya Oke Kita akan langsung coba manjat ke atas Dan set Set Oke Mantap sekali guys ya Kita sudah ada di atas Akhirnya kita pulang dengan selamat ya guys ya Dan kita akan langsung coba Membuat penampung Dan kita akan langsung coba Pasang penampungnya guys ya Kita akan coba Apakah jebakan yang gue buat ini berhasil Kita akan lihat nanti guys ya Dan caranya untuk melewati gerbang ini Kalian tinggal merengkak saja Kayak gini guys ya Wih di ini keren banget Tentunya para mob itu Tidak akan bisa lewat ya guys ya Dan Oke Terus selanjutnya kita akan langsung coba Membuat cheese Dan kita akan gabungkan cheese Dan juga besi ini Menjadi sebuah penampung ya guys ya Untuk membuat zombie farmnya Oke Kita akan langsung coba Nah buat kayak gini Nah Kita bisa membuat dua penampung Dan kita akan langsung pasang Di bagian sini guys ya Kita gali dulu disini Oke Kita gali Dan Kita taruh kayak gini Nah Seperti ini Dan kita taruh penampungnya disini guys ya Oke Satu Dua Kita hadapkan kesana penampungnya Dan oke Seperti ini guys ya Seharusnya penampungnya ini Ada di bawahnya blok magma Tapi kita akan coba dulu Di sebelahnya blok magma ya guys ya Apa yang akan terjadi Dan sekarang sudah mulai malam ya guys ya Kita langsung turun ke bawah sensei Turun ke bawah sensei Biar para zombie-nya itu Datang kesini guys ya Ini adalah pancingannya guys ya Seharusnya Mereka bakal terpancing Dan akan langsung datang kesini guys ya Kita tunggu saja Dan disini sudah mulai malam ya guys ya Dan saya yakin mereka sudah mulai nge-spawn ya guys ya Tunggu disini sensei Kita tunggu Dan para zombie-zombinya ini Apakah sudah mulai datang Atau belum Kita tunggu Apakah jebekan gue ini Bisa berhasil ya guys ya Untuk mengalahkan zombie-zombi ini Tanpa harus memukulnya guys ya Dan kita lihat Kalau ini berhasil Jadi kita akan langsung coba Mencari villager ya guys ya Kita akan taruh villager disini Maka para zombie-zombi itu Akan otomatis datang kesini guys ya Walaupun tanpa kita ada disini Dan kita lihat Oh bener guys Mereka mulai datang Beneran guys ya Oke oke Kita lihat Dan mereka mulai datang Wow Dan mereka terbakar guys Wow Dan kita lihat Kita tunggu guys Dan mereka pasti akan menjatuhkan Banyak item ya guys ya Apakah penampungan gue ini Akan berhasil atau enggak Kita lihat nanti lagi guys ya Dan oke Mereka sudah mulai co-eat guys ya Mulai co-eat semua Tapi kalau item-item yang zombie jatuhkan ini jatuh ke dalam api Itu bakal hilang ya guys ya Waduh Ini kayaknya gue harus memikirkan cara lagi guys ya Untuk membuat zombie farmnya ini menjadi lebih efektif ya guys ya Atau mungkin dari kalian ada yang punya saran ya guys ya Gimana cara membuat zombie farm ini menjadi lebih efektif lagi guys ya Karena saya lihat dari tadi ini Para zombie-zombie nya ini tidak ada yang jatuh ke atas hooper ya guys ya Atau penampung Sehingga item-item yang mereka jatuhkan tidak tersedot ke dalam case ya guys ya Oke dan kita lihat zombie-zombie nya sudah co-eat semua guys ya Dan mereka menjatuhkan banyak XP Dan tentunya jika kita deketin kita akan langsung panen XP juga guys ya Kita tunggu lagi disini dan disini ada yang kebakar lagi zombie-nya guys Ternyata membuat jebakan seperti ini sangat efektif sekali guys ya Untuk memancing para zombie ini hadir ke sini guys ya Dan kita lihat zombie-zombie ini masih terus berdatangan ke sini guys ya Mungkin di next survival kita akan rubah lagi guys ya Untuk zombie farmnya ini Karena dari tadi saya lihat tidak ada item yang jatuh ke atas hooper Sehingga item-item yang kita perlukan ini tidak tersedot ke dalam case ya guys ya Dan mungkin kalian ada saran ya guys ya Mungkin kalian ada yang lebih paham tentang pembuatan farm ya guys ya Kalian bisa komentar di bawah Karena komentar kalian akan sangat berguna banget ya guys ya Untuk membantu survival kita ini guys ya Dan oke saatnya kita cek apakah penampungan kita sudah menghasilkan beberapa item atau belum Kita akan langsung cek turun ke bawah sini guys ya Kalau ini masih belum ada isinya berarti kita belum berhasil guys Disini kosong dan disini juga kosong Aduh Jadi kita akan harus rubah lagi guys ya Untuk zombie farmnya Metodenya kita akan rubah lagi Mungkin di next survival Dan oke guys Sekiannya segitu saja video dari saya kali ini Jika ada pertanyaan, requestan, atau bahkan kritikan Jangan suka silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Saya Sin Master Dan juga saya Tomasin Sampai jumpa lagi di next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax